Ada berita baru bahwa tiket visa umroh ya, visa umroh ini terakhir berlaku untuk masuk di Saudi Arabia adalah di tanggal 4 Juni Kemudian visa umroh ini harus sudah exit, keluar, itu nanti di tanggal 18 Juni Karena memang dipersiapkan untuk bagi saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, saya masih bersyukurlah Selamat datang kembali di channel Mati Madinama Dina Live Sudah hampir satu bulan kita tidak upload informasi terbaru ya Karena memang kami pantau selama ini Semenjak setelah Ramadan Belum ada hal yang signifikan untuk diberikan informasi Karena hanya sebatas informasi normal Seperti kesibukan dan sebagainya Sehingga tidak perlu kami sampaikan Dan hari ini ada berita baru bahwa Tiket visa umroh ya, visa umroh ini terakhir berlaku untuk masuk di Saudi Arabia adalah di tanggal 4 Juni Kemudian visa umroh ini harus sudah exit, keluar Itu nanti di tanggal 18 Juni karena memang dipersiapkan untuk bagi saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji Kami juga memberikan himbuan dan informasi bahwa Jangan tergiur oleh visa umroh Dimana beberapa hal yang kami temukan Ada beberapa oknum itu menggunakan visa umroh Tapi nanti keberlangsuannya akan terus sampai bisa melaksanakan di bulan haji Jadi untuk dimasukkan ke laksanaan haji Jadi dari kerajaan sendiri juga memberikan peringatan keras Tidak diizinkan sama sekali untuk bisa umroh melaksanakan ibadah haji Mungkin itu dari kami dan beberapa hal kami juga memantau Untuk hotel-hotel di sekitar Masjid Nabawi sudah melaksanakan penertipan Jadi artinya beberapa hal hotel sudah menutup untuk mempersiapkan penginapan bagi saudara-saudara kita Yang di kloter pertama ataukah kloter beberapa akan masuk di Masjid Nabawi dulu Artinya di Kota Madinah dulu Sebelum melaksanakan ibadah haji Jadi pantauan kami juga selalu update insyaallah Kemudian pantauan cuaca juga semakin panas ya saudara-saudaraku Saat ini saya menggunakan sakit karena untuk menghindari terik matahari Bukan karena dingin Jadi memang luar biasa panas Di sini sudah 40 derajat di sore hari Jadi nanti sekitar jam 3 itu atau jam 4 itu sudah mencapai 42 derajat Jadi nanti kemungkinan sampai pelaksanaan di bulan akhir Juni Zulhijjah itu bisa mencapai 44 ke atas 45, 44, 36 Jadi buat saudara-saudaraku yang akan melaksanakan ibadah haji Dimohon untuk mempersiapkan segala sesuatunya Baik itu untuk terik matahari Sunblock yang mau memiliki alergi panas ya Kemudian lembab juga spray Botol-botol spray sebetulnya sudah dipersiapkan oleh nanti Panitia-panitia haji atau dari Biro Haji sendiri Insyaallah Ini pantauan terbaru dari kami Dari Masjid Nama Bawi langsung Kemudian Informasi lainnya bahwa Di sini akan penuh ya Mungkin kemungkinan yang kita pantau di Bulan-bulan sebelumnya Seperti di bulan Ramadan itu Kita merasakan bahwa pesta yang luar biasa Dimana Semacam tsunami ya Dalam artian tsunami di sini itu bahwa Gelombang Jamaah masuk ke Masjid Nama Bawi sendiri itu luar biasa Penaikannya hampir sekitar 150-180 persen Artinya dari tahun-tahun sebelumnya Sehingga banyak sekali Padat ya Untuk saudara-saudaraku nanti Yang akan melaksanakan ibadah haji Kami himpau untuk selalu menjaga diri baik-baik Karena banyaknya Kuota haji di tahun 2023 Yang sudah Ditekan dengan Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Untuk itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Tetap memantau Kemudian Apa Petugas haji juga kemarin sudah berdatangan Dan sudah briefing Sudah menyesuaikan Keadaan untuk Bagaimana Kondisi di Masjid Nama Bawi Poin-poin tertentu Assembling point Dimana saudara-saudaraku nanti Bisa menemukan Petugas haji Untuk membantu saudara Dalam melaksanakan Perlihatan ibadah di Masjid Nama Bawi Oke saudara sementara itu langsung Kami dari Masjid Nama Bawi Jangan lupa subscribe dan like komennya Kita pantau terus Update terbaru hingga pelaksanaan Haji Di 2023 atau 1444 Semoga diberikan Kelansaran dan kemudahan Dan menjadi Beda haji yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton